Kita ke informasi pertama pemirsa, puluhan sopir truk pengangkut sampah di Jember, Mogok Kerja. Mereka menaruh truk di depan kantor Pemkap serta pendopo Kabupaten Jember. Menyusul tidak adanya uang BBM untuk aktivitas pengangkutan sampah. 36 truk sampah milik Pemkap Jember tak beroperasi. Sopir truk sengaja markir dan menaruh truk sampah di depan kantor Pemkap Jember dan depan kantor pendopo. Puluhan sopir truk ini markir lantaran tidak adanya anggaran operasi atau biaya BBM untuk mengangkut sampah di seluruh kota Jember. Seperti yang disampaikan oleh salah satu sopir truk sampah di Kecamatan Kencong ini, mengaku jika aktivitas pengangkutan sampah hari ini tidak dikerjakan. Tidak hanya melakukan Mogok Kerja, namun puluhan sopir ini meninggalkan truk sampah di depan kantor Pemkap Jember dan pendopo, lalu memilih pulang. Jadi hari ini tidak aktivitas ya? Tidak ambil sampah ini? Iya, tidak. Biasanya mengangkut sampah di mana Pak? Apa? Di mana saja Pak mengangkut sampahnya? Mengangkut sampahnya biasanya Kencong, Tanggul, terus Bagsal. Jam berapa tadi dari Kencong? Jam 6. Jam 6, langsung ngumpul di sini ya? Iya, langsung berangkut di sini. Ironisnya, puluhan sopir ini tidak satupun dari aparat Pemkap Jember menemui sopir truk sampah untuk memberikan solusi. Aksi markir puluhan sopir truk sampah mendapat pengamanan pihak kepolisian Polres Jember untuk berjaga-jaga di depan kantor Pemkap Jember. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Tim Lipan News FTV Jember melaporkan.